Intro Pelaku pembunuhan sadis dan mutilasi korban yang jasadnya disimpan dalam koper dan dibuang ke Tenjo Bogor telah ditangkap polisi. Ia ditangkap di Yogyakarta saat sedang berusaha melarikan diri. Kepolisian kemudian menggelar konferensi PAPS terkait dengan pembunuhan sadis ini. Pelaku berinsial DA juga turut dihadirkan dalam konferensi PAPS tersebut. Ia terlihat mengenakan pakaian tahanan berwarna biru dengan nomor 22. DA tampak berjalan didampingi oleh seorang polisi di sampingnya. Tampu DA tampak cepat dan berjalan sambil menunduk serta tangannya diborgol. Wajah DA tak terlalu tampak lantaran ia mengenakan masker. Dalam konferensi PAPS tersebut, kepolisian juga menunjukkan sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi pembunuhan dan mutilasi. Tampak terdapat buah pisau, dua gunting, dan sebuah kunci Inggris. Selain itu juga terdapat sepatu, rokok, kemudian ada kacamata, ponsel, buku tabungan, dan lain-lain. Tak hanya itu, koper yang digunakan oleh pelaku untuk menyimpan jasad korban juga turut ditunjukkan. DA membunuh R dengan cara yang sadis akibat masalah seks. Korban diduga dibunuh karena meminta pelaku untuk melakukan hal tak senonoh. Merasa tak suka, pelaku kemudian membunuh korban dengan cara sadis hingga dimutilasi. Terima kasih telah menonton!